hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Agung dan kali ini saya mendapatkan servisan ya servisan HP Lenovo A2010A ya oke dan saya pastikan ya pastikan lagi ini adalah Lenovo A2010A ada belakangnya ada A nya ya dan oke kalau ini at Lenovo A2010A itu Mediatek ya kan ya jadi nanti akan silahkan download semuanya di linknya ada di deskripsi kan ya sudah saya jadikan satu sudah saya jadikan jadi satu ya kan ya yakni driver MTK nya Mediatek nya juga apa itu flash toolnya juga firmware nya ya kan ya dan nanti akan saya kasih password ya ini passwordnya teknisi hp.com ya teknisi hp.com seperti itu di extract dan semuanya nanti sudah ada ini ya silahkan install untuk installnya itu cuma di driver MTK nya saja ini ya Mediatek nya saja untuk flash toolnya nanti langsung dibuka saja dan di file rar tadi itu ter ada yang namanya meo driver MediaTek flash tool dan firmware dan oke ini meo itu flash toolnya dan itu namanya firmware nya ya kan ya firmware VW nya Hai dan oke langkah pertama langkah dua ya kan ya itu buka flash tool setelah istirahat kita buka flash toolnya setelah kita buka flash tool nanti kita masuk ke buka skater loading ya kan ya cari skater loading nya untuk skater loading itu ada di tadi istirahatnya kan ya lokasinya akan istirahat dimana ya disitulah ini adalah lokasi skater loading yang ada di target bin dan kita cari lalu kita buka ya kan ya kita open tambahkan untuk menambahkan ini sedikit lama ya kan ya karena file nya sangat besar untuk apa itu netbook saya juga agak lemot ya kan ya dan langkah selanjutnya unceklis ya kan ya di unceklis freeloader jangan diceklis maksudnya hilangkan ceklisannya lalu tekan download dan langsung saja menuju HP nya ya kan ya jangan lupa matikan HP ya matikan HP benar-benar mati dan menekan tombol bootnya itu tekan tombol volume down ya untuk tombol buat tombol boot yang yaitu tekan tombol volume down lanjut menekan tombol volume down hubungkan HP ke PC ini menggunakan kabel USB kabel data pastikan HP terdeteksi ya di PC atau biasanya disertai warna merah itu namanya berjalan ya kan ya jika tampil seperti ini mencharge itu berarti gagal ya kan ya ulangi lagi lepas baterai dan pasang kembali lalu tekan tombol bootnya itu tombol volume down volume down lalu hubungkan ke PC yang menggunakan kabel data jika sukses biasanya HP langsung terdeteksi kom berapa seperti kom 5 atau berapa dan disertai ada warna merah itu berjalan proses flashing nya seperti itu ya kan ya dan lalu ada warna kuning itu ada di kiri bawah itu ada yang berjalan itu maksudnya apa ya nanti ke kanan seperti itu ya nanti penuh seperti itu warna merah kuningnya itu dan oke saya ulangi lagi ini adalah cara flashing HP Lenovo A2010 A MediaTek untuk spesifikasinya ini HP RAM 1GB ya kan ya internal roomnya itu 8GB seperti itu dengan prosesor MediaTek 6735M seperti itu dan oke kita tunggu prosesnya ya kan ya untuk proses ini sangat lama bisa akan bisa ngopi ngopi dahulu bisa rokokan dahulu juga boleh kan ya memang untuk flash HP Lenovo A2010 ini adalah sangat lama ini ya cukup lumayan lama jadi tidak usah panik ditunggu saja prosesnya yang penting tidak ada dialog dialog di MediaTeknya atau proses flashingnya error seperti itu pokoknya lanjut terus saja ya kan ya dan oke setelah ada lingkaran hijau seperti ini berarti proses flashnya itu berhasil ya kan ya atau sukses berarti proses flashnya sukses bisa lepas bisa dicek eh di apa itu cabut eh kabel USB nya lalu baterainya dilepas sebentar lalu pasang kembali dan nyalakan ya di nyalakan untuk proses botingnya untuk proses botingnya ke halaman utama atau memilih bahasa itu sangat lama sekali kan ya untuk HP Lenovo A2010 juga saya dulu pernah flash HP A1000 juga lama seperti ini dan ini sudah apa itu ada tulisannya Lenovo lalu ada di bawah itu disertai ada putih itu putih kecil itu itu nanti juga sampai memanjang gitu ya sampai penuh nanti akan apa itu HP akan reboot kembali atau restart kembali menandakan kalau HP ini selesai ini masih belum selesai ya prosesnya sangat lama sekali video ini sudah saya percepat dan ini sudah memulai memulai Android ya kan ya ini Android is starting 1-18 ya kan ya jadi tunggu lagi sampai mengoptimalkan aplikasi ya kan ya ini mengoptimalkan aplikasi 1-18 jadi tunggu lagi prosesnya dan kerusakan HP Lenovo A2010 A ini mengalami boot loop ya kan ya boot loop itu masalah sistem pokoknya tidak bisa ke home screen berhenti-berhenti seperti itu ya kan ya berhenti-berhenti terus seperti itu jadi cara satu-satunya juga di flash ya kan ya karena ini sebenarnya juga sudah saya apa itu untuk hard reset tapi tidak mempan ya kan ya dan oke ini sudah finishing boot sudah finishing boot dan HP nanti akan menyala ke home screen ya kan ya memilih bahasa dulu ya kan ya maaf salah memilih bahasa dan pilih bahasa Indonesia ya kan ya pilih bahasa Indonesia bisa langsung ya lewati-lewati saja nanti bisa diatur belakangan ya kan ya pokoknya lewati berikutnya seperti itu ya kalau dulu itu pas saya nge-flash pernah ngalami nge-flash HP A2010 A ini itu biasanya untuk FRP nya tidak hilang ya kan ya meskipun di flash tapi ini hilang saya juga tidak tahu mungkin ya ini hoki saja ya kan ya dan oke ini sudah selesai kan ya proses flashing nya dan kembali lagi saya informasikan ini adalah flashing HP Lenovo A2010 A HP internal nya itu 8GB RAM nya itu 1GB ya kan ya oke cukup jangan lupa untuk subscribe channel ini jangan lupa like jika menyukai video ini dislike saja jika tidak menyukai video ini dan share jika video ini bermanfaat ya kan ya dan cukup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I'm . .